Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak atau yang cuma sekalian makanan aja. Channel ini cocok banget buat kalian. Nah gak kerasa udah 2 minggu menuju 3 minggu aku gak upload resep gitu ya. Udah mulai DM-DM udah pada mulai marah-marah kayak halo resepnya mana gitu kan. Karena lagi keasikan banget sama mukbang. Ada yang mukbang artis, ada yang mukbang holiday. Belum ya mukbang holiday, nonton tuh aku makan banyak banget. Dan kedepannya akan banyak mukbang-mukbang lagi. Tapi hari ini aku putuskan akhirnya untuk meng-upload resep. Red Velvet Crab Roll Cake. Ini enak banget. Jadi rasanya tuh hampir mirip sama krab cake yang waktu itu aku udah per-upload juga. Videonya lebih banyak-banyak belum nonton. Cuma di sini bahannya emang beda karena kita bikinnya red velvet ya. Bukan krab biasa. Dan kita roll. Jadi ada tekniknya tersendiri. Jadi rute aku ini gampang banget. Lebih gampang daripada bikin roll cake. Standard roll cake. Space roll cake gitu. Ini karena pake krab jadi gak usah pake oven. Gak usah pake kukusan. Gak usah pake mixer. Jadi gampang banget. Tanpa oven, tanpa kukusan, dan tanpa mixer. Tapi kita agak sedikit butuh mixer. Kalau yang kalian mau bikin resep buttercream-nya ya. Di sini aku kasih resep juga homemade buttercream dan homemade cream cheese. Jadi tidak usah beli cream cheese dari luar-luar lagi. Lagi sekarang karena itu mahal. Gak worth it jadinya ya. Kalau misalnya kita cek lagi mau ekonomis, ya bahan krabnya ekonomis. Habis itu beli cream cheese-nya Rp90.000 sendiri. Jadi gak jadi ekonomis. Oke, sekarang kalian pake resep buttercream cheese dari aku. Kalau kalian gak mau pake resep dari cream cheese-nya, kalian bisa pake resep buttercream-nya doang. Tapi menurut aku, kalau red velvet sendiri lebih cocok pake buttercream yang rasa kayak juga lebih cinta cream cheese-nya. Oke, jadi akan ada tiga step ya. Pertama, step untuk bikin buttercream. Habis itu step untuk bikin cream cheese. Dan step untuk bikin krab-nya. Baru terakhir akan di-upload teknik cara bikin roll-nya. Gimana sih? Oh ya, lupa. Ada juga bonus. Ini resep candy nuts. Jadi kayak caramel dikasih kacang untuk topping dari krab-nya itu. Bahkan bikin enak banget red velvet dicampur cheese sama candy nuts itu adalah kombinasi terperfek dari sebuah dessert. Oke, di Benitama langsung aja kita lihat step basic-nya. Sekarang kita mau buat red velvet krab roll-nya. Ada tiga tahap. Tahap pertama, sekarang kita mau bikin dulu homemade cream cheese-nya. Ini dengan teknik Benmeri ya. Jadi kasih air di bawahnya sebelum kita panaskan di atas mangkuk. Masukkan 300 gram keju cheddar. Dicampur dengan 100 ml susu cair. Tapi sisakan sedikit ya susunya di mangkuk. Lalu kalian aduk sampai keju dan susunya benar-benar sudah larut dan merata. Lalu sisa susu tadi kalian campurkan dengan 1 sendok makan maizena. Dan kalian masukkan ke campuran kejunya. Kalian aduk lagi sampai konsistensi dari kejunya benar-benar sudah halus semua. Seperti di video aku gitu ya. Aku disini pakai cheesy easy melt. Kalau kalian pengen tekstur yang sama, kalian bisa pakai merek yang sama. Lalu kejunya kalian tiriskan sampai nanti sudah tidak panas lagi. Lanjutkan dulu yuk. Sekarang bikin buttercream 150 gram mentega. Dicampur dengan 300 gram gula halus. Masukkannya secara bertahap ya. Kalian mixer dulu sedikit. Baru masukkan lagi sisa dari gula halusnya sampai semua mentega dan gulanya sudah merata. Nah, tadi cream cheese yang sudah kita tiriskan dia akan mengental seperti di video aku. Lalu kalian aduk lagi sampai konsistensinya halus. Homemade cream cheese kita, kita gabungin ke buttercream yang tadi sudah kita mixer. Ratakan lagi diaduk. Antara buttercream dengan cream cheese dan masukkan 1 sendok teh SP. Nah, ini step terakhir. Masukkan 3 sendok teh susu bubuk. Hanya optional ya. Kalau nggak pakai susu bubuk lagi, juga sebenarnya buttercreamnya udah enak. Jadi deh ini, buttercream cream cheese homemade ala aku. Bener-bener enak banget buttercreamnya. Milky, cheesy, bener-bener enak banget deh pokoknya. Kalian wajib coba, lalu kalian taruh plastik dan set dulu di kulkas ya. Sekarang kita mau bikin krepsnya. Untuk bahan keringnya, kalian membutuhkan 250 gram tepung terigu. Kalian ayak ya. Dan masukkan 2 sendok makan cocoa powder. Terakhir kasih secumput garam. Lalu kalian ratakan bahan keringnya. Sekarang kita lanjut dulu mau bikin adonan white mixture-nya. 4 butir telur. Dicampur dengan 50 gram gula pasir. Dan pewarna makanan warna merah ya. Kalian whisker sampai rata. Lalu lanjut dengan 500 ml susu cair. Aduk lagi. Dan terakhir 60 gram mentega yang sudah dicairkan. Nah tadi dry mixture-nya, kalian gabungin ke white mixture-nya. Jadi deh ini adonan krepsnya gampang kan? Sebelum kalian taruh di atas teflon. Kalian pastikan adonan dari krepsnya diamkan dulu 10-15 menit ya. Teflonnya dikasih mentega, tapi setelah itu dikasih tisu lagi. Jadi jangan terlalu banyak mentega alasnya karena nanti jadi cepat gosong. Bikin sampai semua adonannya habis. Sekarang aku akan ajarkan cara menggulung kreps cake-nya. Diperhatikan ya di videoku. Pertama aku pakai buttercream cheese buatan kita dulu. Lalu aku tumpuk 2 buah krepsnya. Di bagian tengahnya aku kasih topping lagi keju. Tapi ini juga opsional. Kalau nggak mau pakai keju juga nggak apa-apa. Lalu tinggal kalian roll deh. Ulangi tahap ini sampai kalian sudah mendapatkan ketebalan kreps roll yang kalian inginkan. Selamat mencoba ya. Ini gampang banget. Oh iya, kalian tonton sampai akhir ya. Karena setelah proses menggulung ini, aku akan ajarkan cara membuat candy nuts untuk topping dari red velvet kreps roll kita. Selamat mencoba ya. Untuk resep topping kacang karamelnya gampang banget. Tinggal 150 gram gula pasir dengan 3 sendok makan air. Kalian panaskan. Aduknya di awal saja ya. Kalau gulanya sudah mulai larut, kalian diamkan. Boiling gulanya sampai warnanya berubah menjadi coklat kemudahan. Baru kalau sudah mulai coklat, kalian masukkan kacangnya. Dan kalian aduk buru-buru ya. Karena ini pasti cepat mengeras. Kalau sudah rata, kacang dengan karamelnya. Kalian bisa tiriskan di atas alas. Dan kalian ceperkan. Nanti kalau sudah keras dan dingin, kalian bisa remukan untuk dijadikan topping kita. Kalau buat aku, red velvet memang paling cocok pakai buttercream cheese dan juga candy nut. Selamat mencoba, game masak. Semoga suka ya. Selamat mencoba, game masak. Selamat mencoba, game masak. Selamat mencoba, game masak. Nah, bagaimana? Sudah lihat semua step by stepnya. Sebenarnya gampang. Cuma karena kita buski bikin buttercream, bikin krepe juga dikerasa panjang. Karena itu gampang. Aku ingin kalian semua pasti bisa. Jangan lupa untuk apa? Share this video dan rekuk resep ini. Kalau yang suka rekuk resep aku, jangan lupa pakai hashtag gengmasak. Dan tag dan mention aku di other social account aku. Dan Instagram aku di sini. Aku beberapa serajin itu melihat mention hasil rekuk dari kalian. Dan sebahagia itu. Kalau kalian ingin membuat aku baru lihat, tolong di-record gitu. Jadi aku senang. Dan jangan lupa subscribe this channel. Kita berbanyak ini masak. Jangan cepat-cepat 1 juta subscriber. Oke? Thank you for watching. I'll see you in my next one.